Tidak menyebut sebagai istihan Karena Ya karena tawaduk Seperti tawaduknya Imam Ubaidillah Yang sekarang di fitnah Sebagai Sebuah sosok yang tidak pernah ada Yang ada Abdullah Ubaidillah adalah Fiktif Karena tawaduknya Tidak mau disebut Abdullah Tidak mau Padahal orangnya Masya Allah Tapi sekarang jadi bulan-bulanan Di Indonesia ini Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan Kita tanpa Imam Ubaidillah Tanpa Alawiyah Bani Alawi Mungkin kita tidak tahu apa-apa Kolomik nasab Ini Nasab Alawi ini Sudah menjadi Fakta Sudah terjadi Maka seharusnya Kita-kita ini Atau siapapun dia yang merasa Punya ilmu Punya kedulukan Punya jabatan Di organisasi Yang terkait Seperti Di NU Itu berupaya Untuk Mengislahkan Dan Yang paling penting Selain mengislahkan Yaitu Membuktikan Benar dan tidaknya Tesis Haji Imad Menguatkan Benar dan tidaknya Ini tesis Haji Imad Sehingga terbukti Apakah Ba'lawi ini Terkonfirmasi Ke Ubaid Sayyid Ahmad Mahajir Atau tidak Sehingga Jika terbukti Terkonfirmasi Secara Ilmiah Bukan saja Husnudon Bukan hanya Keyakinan Dengan data Dengan kitab Maka berarti Semua orang Nisih Semua kuih Tesis Haji Imad Itu Salah Lemah Tentu konsekuensinya Semua orang Indonesia Susamatis dan mengakui Bahwa Ba'lawi itu Yadzuri 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 Nabi Tapi sangat disayangkan Yang mestinya Polemik Nasab ini Segera Diselesaikan Oleh mereka Yang punya Ilmu Yang ulama Ulama besar Ulama masyur Ulama hebat Ulama keren Ulama beken Ulama yang santrinya Banyak Ulama sepuh Apalagi dia Petinggian sebuah Organisasi besar Kok tidak Segera Diselesaikan Terkesan Seperti Dibiarkan Apalupa Bahwa Ada Hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Menyuruh Untuk Mengislahkan Yang Sedang Berselisih Sekarang kan Sedang Berselisih Antara Ba'alawi Katanya Dengan Keturunan Walisong Nah itu kan Seharusnya Mereka yang sadar Adanya Hadis Rasulullah Untuk Menislahkan Dia diselahkan Dong Tesisnya Ya Diteliti Dibuktikan Secara ilmiah Jangan Secara Subjektif Benar Tidak Begitu Itu namanya Matislam Itu namanya Ulama Itu namanya Tokoh Tokoh besar Masyur Di Indonesia Jangan Malah Mereka Yang sudah Kadung Disebut Di Anggap Tokoh Ulama Besar Masyur Indonesia Mempunyai Jabatan tinggi Di semua Organisasi Bukannya Statementnya Memberikan Kejernihan Penjelaskan Penerangan Yang Hak Itu Hak Yang Batil Itu Batil Sehingga Mengislahkan Yang Berpecah Belah Malah Sebaliknya Membikin Persoalan Baru Ini Sangat Tidak Pantas Dilakukan Oleh Mereka Yang Katanya Ulama Masyur Ulama Besar Mempunyai Gerukan Tinggi Di Organisasi Islam Sangat Tidak Pantas Memalukan Akibatnya Gimana Mohon maaf Namun Cekurang Banten Ya Mau Mecai Mantek Cai Mencret Karena Benggir Sorangan Kemainkan Ayat Terpercik Wajah Sendiri Tuh Akhirnya Gimana Maaf Oleh Orang-orang Yang Dianggap Oleh Beliau Dianggap Oleh Pendukung Beliau Orang-orang Bodoh Orang Kecil Ustadz Kampung Bocah Kecil Ustadz Bocil Akhirnya Kan Kesannya Kesan Di Bukan Apa Bukan Dilunjak Apa Ya Ada Orang Yang Berani Akhirnya Nah Itu Itu Mestinya Mereka Yang Kadangnya Toko Tahu Diri Mengapa Terjadi Tadi Mungkin Lupa Atakan Tugas Dan Fungsinya Dirinya Secara Pribadi Sebagai Toko Ulama Besar Yang Dibesarkan Katanya Di Indonesia Dan Mungkin Sebagai Seorang Yang Punya Keduklan Tinggi Di Organis Besar Lupa Tugas Kewajibannya Bahwa Deweknya Seharusnya Tetap Mengislahkan Anak-anaknya Sedang Ribut Kemudian Sebagai Seorang Ulama Petinggi Sebuah Organisasi Mencari Kebenaran Yang Benar-benar Yang Salah-salah Dengan Adil Dan Ilmu Keren Namanya Bukan Makin Bikin Riwe Cekorang Banten Ada Apa Si Benar Itu Tak Pandang Bulu Begitu Juga Salah Tak Pandang Bulu Mau Yang Benernya Budak Angon Budak Letik Bener Bener Ken Rek Nusalana Kiai General Salah 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 Ken Islam Muslim Mengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Jangan Sampai Benar Itu Menjadi Batil Karena Kedekatan Karena Fulus Fulus Jangan Sampai Batil Menjadi Benar Karena Fulus Fulus Nanti Manfus Karena Jabatan Rakus Nah Itu Menjadi Tokoh Tidak Mampu Ngurus Organisasi Yang Dia Urus Ya kan Ya Ini Yang Terpaksa Saya Ngomong Nih Jadi Intinya Cobalah Mereka Mereka Yang Merasa Dirinya Ulama Besar Masyur Hebat Pembimbing Pondok Disepuhkan Dituakan Pembimbing Organisasi Yang Sudah Lama Pengalaman Apakah Itu Menjadi Jaminan Bahwa Semuanya Yang Ada Dirinya Itu Pasti Benar Tidak Boleh Dikritik Lagi Aja Gak Boleh Disalahkan Lagi Siapapun Karena Selain Dia Bodoh Semua Kualat Semua Ngelunjak Semua Nggak Beradab Semua Nggak Bertatak Kerama Semua Ketika Ada Yang Meluruskan Nggak Boleh Diluruskan Nggak Boleh Apa-apaan Ini Kayak Doklin Habib Lagi Aja Nih Kalau Doklin Habib Terkenal Kualat Kalau Ini Terkenalnya Sud Adab Nggak Sopan Rek Iraha Islam Maju Najing Muslim Gak Gak Nah Remodel Kitu Memah Ahlak Dipakai Tetapi Kebenaran Tetapi Kebenaran Harus Ditegakkan Batil Hak Etika Dipakai Tapi Etika Jangan Sampai Jadikan Alasan Untuk Menutupi Kebenaran Yang Sudah Dijelaskan Didoilkan Oleh Allah Di Muka Bumi Indonesia Oleh Siapapun Dihelaskan